Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Saya ajak untuk Sharing bersama Teman-teman yang Saat ini kumpul bersama saya Saat ini saya berada di Desa Merit Petikusan Kecamatan apa Pak Mubrik? Merit Kecamatannya Merit Kabupaten Kebumen Kami sedang berkumpul untuk Membahas tentang Apa itu 3A Network Jadi seperti ini teman-teman Ini acara baru saja Mau dimulai Untuk lebih Afdolnya saya akan Serahkan ke Tuan Rumah Yaitu Bapak Musleh Silahkan Pak Musleh Monggo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang kami muliakan Yang kami hormati Bapak Tuhan Kami hormati Bapak Yakin Bapak Sobqin Keben Ada 2 Bapak Sobqin disini Bapak Soko Terus Bapak Siapa? Nurokman Bapak Nurokman Terus Mas Mas Muzik Dan ini ada Anggota baru Bapak Marijot dari Lembukoro ini ini Pak Manjil dari Lembukoro terus ini yang lagi membawa air ini masih saudara dengan saya dia anak dari Pak Lek ini masih saudara Pak siapa ini Pak Anwar Tusianto Pak Anwar Tusianto kebetulan di desa Meribu Tusan dia sebagai keluarga selah atau kaum kalau di desa oh pejabat di penurunan juga ini masih saudara saya anak dari Pak Lek saya yang pertama dan yang pertama marilah senang biasa kita undapkan rasa kita kehadirat Allah semangatlah dengan ucapan hamdara bersama wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidayah serta inayahnya kita semua bisa berkumpul yang selalu senang biasa kita harapkan sahabatnya Amin semoga pertemuan kita pada hari siang hari ini membawa manfaat untuk kita semua amin Allahumma amin sholatan wassalaman semoga senantiasa dirimpahkan kepada yang selalu senang biasa kita harapkan sahabatnya Amin Allahumma amin Allahumma amin para saudara-saudara semuanya yang kami hormati perkenalkanlah disini kami akan menyampaikan sebagai yang pertama sebagai Tuhan rumah terima kasih sekali atas kedatangan guru kami senior kami Bapak Bapak Imam Bapak Yafi dan semuanya yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di kubu kami ini semoga sedikit banyak membawa manfaat wisudnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua Amin kami atas Tuhan rumah juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya sebesar-besarnya kami mungkin dalam menyambut kedatangan saudara semua teman-teman semua kurang berkenan di hati mohon maaf yang sebesar-besarnya sebenarnya disini kami kemarin juga sudah berkunjung ke teman-teman yang intinya memberi motivasi memberitahu tentang program sejarah ini tapi mungkin juga karena banyak keseluruhan mereka kalau di daerah sini kalau pertemuan siang itu memang agak sulit di atasnya masing-masing iya termasuk alhamdulillah Pak Marijo bisa gabung dan ini kemarin sudah join Alhamdulillah dia aktifitas sehari-hari penjual bibit sayurannya semoga nanti apa yang disampaikan oleh para senior Pak Imam Pak Yavin dan kawan-kawan memberi motivasi terutama untuk saudara saya ini ini ekonomi masih terkepuluh mungkin nanti bisa terangkan dengan hari ini jadi kami sangat bangga walaupun mungkin tetangga kami terus banyak teman yang belum tahu tentang program sejarah ini tapi saya saya sendiri memang ya motivasi yang pertama saya adalah ingin pendapatan tambah entah emang walaupun mungkin saya juga sebagai sekretaris jasa Tungkap Lumayan tapi kenyataannya adalah kehidupan sehari-hari saya sering gitu loh bisa kurang uang makanya prioritas kami malah disini adalah penghasilan tambah itu mungkin untuk motivasi kita semua gitu ya nanti untuk program sejarah ini lebih lengkapnya lebih jelasnya mulai dari awal Pak Imam kalau nanti disampaikan agar Mas Anwar Sujata ini nanti bisa lebih tahu dan mendalami nanti siap bergabung dengan kami berjalan bareng mungkin itu saja yang kami sampaikan ada kekurangan dan kerjaannya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya pemikirkan paketin mungkin berkirir dan dilakukan nanti sering atau tanya-tanya jawab ya Hai baik terima kasih sekali tuan rumah Bapak muslih selaku sekses desa petikusan mirip-penirisan ini yang belum gabung tinggal Mas Anwar saja Mas Anwar kita harusnya berapa Hai memat-penirisan ini sudah 44 ya berarti unda-undi sama PT CAR dengan pelahiran tahun 7577 malat tua CAR nya CAR berdiri tahun 1975 dengan belum lahir saya sudah berdiri kenapa saya sering tanya umur nih Mas Anwar karena begini Hai jenengan eh sembilan tahun lebih muda dari saya artinya kegesitan jeneng harus lebih menang ya enggak kemudian semangat harus lebih tinggi karena lebih muda kalau saya sekarang usia 52 cari duit dengan cara melamar itu sudah sulit cari duit dengan melamar kerja duit sudah enggak kepake usia saya sudah enggak masuk yang dipakai itu yang muda-mudai yang ganteng-ganteng kayak Mas Munji itu iya saya udah enggak kepake Alhamdulillah wa syukurillah PT AJ Sentral Asia Raya membuka sebuah lapangan kerja dengan konsep kerja yang begitu sederhana yang namanya Triai Network seperti apa nah jenengan sudah pernah diceritain belum belum ya belum ya nanti mentelok kepakai tulis ya hahaha jadi ini mas Anwar eh pekerjaan di Triai Network hanya mengajak setiap orang bergabung di Triai Network di PT car syaratnya itu nanti harus ikut jadi nasabah untuk jangka waktu lima tahun kita itu setor premi premi asuransi yang juga ada manfaat investasinya jadi yang disebut Triai Network saya kasih tahu dulu nih Mas Anwar Triai Network nih teman-teman biar tahu nih Triai Network itu insurance investment income insuransi itu asuransi proteksi apa yang diberikan oleh Cair asuransinya khusus yang meninggal dunia kebetulan dalam timnya Pak Yavin itu sudah ada yang meninggal dunia itu semua pasti meninggal hanya kita tidak tahu waktunya nah kalau orang yang sudah berada di program Triai nah punya rutin lalu dia meninggal dunia itu nanti perusahaan akan kasih santunan berapa santunannya 21 juta rupiah nah terus yang kedua investment investment itu investasi investasi itu menanam modal baratnya lah ya kayak gitu umpama saya punya toko kekurangan modal nawarin ke Mas Anwar Mas Anwar ada uang nanggur nggak sini investasikan ke saya ya katakanlah kayak gitu nah uang yang kita setor itu nanti ada nilai investasinya setelah lima tahun nanti akan mulai meningkat nilainya sebetulnya dari tahun pertama sudah tapi kecil banget sehingga tidak kelihatan nanti kalau sudah mulai mulai tahun kelima itu mulai kelihatan lebih apa ya lebih gede lah pertahunnya naik contoh beginilah saya mau ambil percontohan ini biar lebih jelas lagi Mas Munji lah ya Mas Munji usia 20 ya Mas Munji usia 20 20 21 22 23 24 umur 24 itu sudah selesai kewajiban menabungnya 5 tahun nah itu uang sudah terkumpul harusnya 21 juta harusnya 21 juta dikarenakan ini tabungannya asuransi maka ada uang sebagian yang diambil alih oleh perusahaan istilah kerennya namanya akuisisi Pak itu untuk apa ya tentu untuk kebutuhannya perusahaan maka uang kita nggak utuh sudah lima tahun itu nggak utuh karena apa tahun pertama uang yang kita setel itu dipotong perusahaan 60 persen kemudian tahun kedua dipotong 25 persen tahun ketiga dipotong 10 persen tahun ke-4 ke-5 dipotong 5 persen 5 persen maka Mas Munji jangan komplain kalau sudah selesai nabung Pak uang saya kok belum 21 juta ya belum uangnya itu harusnya kalau yang tadi saya bilang dipotong 60-25-10-55 itu ya persentase pemotongannya itu sebenarnya uang itu hanya tinggal 14 juta 700 kalau untuk umuran Mas Munji ya namun karena ada nilai investasi unit link itu itu bergerak angkanya sebenarnya bergerak hanya karena uang kita kecil maka tambahnya kecil itu terbukti yang sudah selesai 5 tahun mendapatkan antara 16.5 sampai 16.700 berarti kan ada penambahan sekitar 2 jutaan itu buktinya jadi uangnya berkembang lebih-lebih Mas Munji tahun ke-6,7,8,9 belum mengambil uangnya sekalipun sudah tidak setor itu uang itu uang itu nanti bergerak jadi seperti itu nah yang ter apa ya termenarik ya termenarik itu yang ketiga i yang ketiga income nya saya waktu ditawarkan ini sedang nganggur nah kalau jiran-jiran kan di kampung masih bisa degang bibir jiran kan dari desa dapat silta ke sawah dapat panen gitu kalau saya sawah nggak punya macul nggak bisa kerjaan nyebab lagi nggak punya itu saya itu pusing mikirin duit nah alhamdulillah karena ada income nya nih Mas Anan ada income nya itu saya tanya-tanya bagaimana cara dapat income nya disitulah saya tertarik untuk bisa ikut ya bagaimanapun waktu itu saya harus putar pemikiran sama istri agar bisa ikut kerja disini sebetulnya dari 2018 eh 2014 saya sudah ditawarin tapi karena saya lagi kondisi nggak punya uang saya abaikan selama satu tahun mungkin 2015 saya diajak lagi saya nyoba sebulan tok dan tembus tim agensi tapi bulan kedua ketiga keempat mulai melorot saya akhirnya leren 8 bulan malah 10 bulan mungkin leren nah kemudian bulan Mei 2016 saya habis belajar sama Pak Arief Raptono mudah-mudahan Pak Arief Raptono nonton itu saya sebelumnya belajar dua bulan sama Pak Arief Raptono tadi malam diceritakan sampai diajak keliling-keliling dari Jawa Barat sampai ke Madura dan 14 hari itu setelah mempelajari tentang caranya diajak kumpul kayak gini sering-gering itu saya ngerti saya jalan alhamdulillah boleh dapat bonus 1 juta 1 juta setengah pesis 1 tahun saya meningkat sampai 5 juta lebih bayarannya nah ini yang membuat saya yakni banget termasuk Mas Menci nanti bisa jadi gambaran lah saya mantap bahwa ini pekerjaan 3i itu pekerjaan karena apa kalau saya sebulan dibayar lebih dari 10 juta itu kalau saya bandingkan dengan kalau harus daftar jadi pegawai bank saya sudah tidak laku sudah tidak bisa dan kalau mencari gaji sampai 10 juta itu ternyata di pekerjaan yang umum ternyata tidak mudah ya ada bisa tapi tidak mudah itu yang membuat saya semakin mantap mengambil 3i sebagai pekerjaan saya gambarkan papan tulis ya Pak Yebin tolong tuker tempat selesai mungkin sih hehehe nah Mas Anglon lebih mendekat kesini biar nanti juga kelihatan nah ini disini nih iya lebih enak ini lebih enak oke iya lebih enak iya lebih enak iya lebih enak iya lebih enak bisa semua ini Mas bisa ngasih-ngasih beruk nah nah bisa Ada PT CAR Ini PT-nya CAR Ini berdiri dari 1975 ya Ini khusus Pak Anwar yang belum tahu Nah ini CAR Mengeluarkan konsep bernama 3I Network 3I Network apa sih I yang pertama Pak I yang pertama ini ya Ada 3 isi soalnya I yang pertama Insurance Atau asuransi Yang tadi saya ceritakan I yang kedua itu Investment Tabungan investasi I yang ketiga adalah Income Ini pendapatan Penghasilan Nah Tujuan dibentuknya 3I Network Ini Pak Anwar ya Tujuan dibentuknya 3I Network Adalah untuk yang ini Sehingga Untuk asuransi dan Investasinya Investasinya Itu kita bisa dapatkan secara free Artinya free Contoh kayak saya Seorang pengangguran Gak mungkin bisa ikut nabung Gak bisa ikut nabung Uang dari mana Boro-boro nabung Mas Makan aja sulit Banyak yang suka ngomong begitu Waktu saya ngajak nabung Maka nanti kalau Mau ngajak teman itu Jangan ngajak nabung Ngajak kerja Kerjanya apa Ya ngajak orang kerja lagi Sarannya apa Nabung Itu aja Ada yang bilang Menabung Mengajak teman Menabung Ya boleh Tapi kalau saya sekarang Ngajak kerja Kerjanya apa Ngajak orang kerja lagi Jadi kalau ngajak orang kerja Itu dibayar Ya kan Kayak gitu Ngajak orang kerja Dibayar Nah bayarannya berapa Boleh menentukan sendiri Panwar pengen Bayaran 1 juta Bisa Pengen bayaran 2 juta Bisa Pengen bayaran 5 juta Bisa Tinggal syaratnya Siapa apa enggak Buat kerjanya Siapa apa enggak Mas Munci Kalau saya tanya Pengen gaji 50 juta Enggak Pasti pengen Siapa yang enggak pengen Kira-kira Kalau gaji 50 juta Itu perlu Berapa lama kerja Mas Pertama masuk Mungkin Gaji 5 juta lah ya Mungkin Karena saya nyari Gaji 5 juta Enggak pernah bisa Tapi alhamdulillah Setelah di 3N Network ini Bukan hanya 5 juta 10 juta Bisa 12 juta 15 juta Bisa Itu belum ada 5 tahun Waktu itu Saya mencapainya itu Di Tahun ketiga Jadi 2016 Saya baru belajar Sama Pak Arief Ratono Saya langsung Action 2019 Bulan Maret Saya sudah Meraih Posisi kelas 4 Yang ini Yang ini Yang ini Ini kan kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 4 itu bayarannya Antara 10 sampai 20 juta Kepengen enggak Pak Anwar Ini Banyak orang Lapor ke saya Ibaratnya Cerita Mas Ibang Saya sudah 20 tahun Lebih Itu Gajinya Belum sampai 10 juta Kayak gitu Nah kan terbuka Di sini Berarti Kepingen dong Gaji 10 juta Ya kepingen banget Nah disini bisa Tanpa harus berhenti Kerja yang sudah ada Misal kayak Pak Sekdes ini Gak usah Leren jadi Sekdes Terus Mentang-mentang disini bisa Dapat Bayaran Kalau seandainya Kalau seandainya Boleh Kalau seandainya Ya Contoh Pak Arya Steki Yang sekarang Kron Itu Menyuruh Sang istri Untuk berhenti Dari Pegawai Negeri PNS Istrinya Pak Arya Steki Itu PNS Itu Disuruh berhenti Kenapa Bukan kesombongan Berhentinya Tapi Kalau Ibu Arya Steki Berhenti Berarti kan Kursi itu kosong ya Kursinya berindah Kan membuka penuang kerja Untuk orang yang Gak mau triena Disitu Artinya Pak Sekdes Kalau disini Sudah dibayar Di atas 10 juta Ya tinggal Timbang sendiri Saya mau Sekdes terus Atau Lanjutkan ini Kalau Sekdes Katakanlah Diberikan ke orang lain Kan orang lain jadi seneng Berarti sudah berbuat mulia Iya kan Ada orang Pengen jadi Sekdes Wah nanti di jago Ngaring Pak Mengukri Si orang bisa Katakanlah gitu ya Nah ketika Pak Sekdes Itu ternyata Lebih mau menekuni ini Berarti kan jabatan itu kosong Berarti membuka penuang kerja Untuk orang lain Ada kemuliaan disitu Seperti itu Saya tidak menyalankan tapi memberi gambaran saja seperti itu Makanya Terus terang saja Nanti Tinggal ini Ini semua kita hitung Pak Anwar 1 2 2 3 4 5 6 7 8 Mulai TA Tim agensi LA Leader agensi BA Brown agensi Silver agensi Gold agensi Platinum Titanium Crown Ini kelas 8 Semua akan ke sana Di Crown ini dibayar Minim-minimnya 200 juta per bulan Silahkan carikan kerjaan Untuk saya Yang bisa menghasilkan Ya kalau tidak Secepat 5 tahun 10 tahun pun saya mau Tapi mudah-mudahan Saya jangan sampai 10 tahun Berjadi Crown Saya pengennya 5 tahun 6 tahun sudah Crown Karena saya sudah masuk tahun ke 5 sekarang Kalau sudah Crown dibayar segitu Kalau cari kerjaan di luar sulit Ini teman-teman yang nonton di Facebook Mudah-mudahan ya Menganggap 3A pun pekerjaan yang Layaknya bisa diambil yang Seperti pekerjaan lain Karena Terus terang aja Cari kerja zaman sekarang Tidak mudah Harus ijazah ini Itu segala macam ya Nah pekerjaan di sini Kalau tadi Pak Anwar Bilanya sudah 4 Mart Sama kayak saya Sudah sulit nyari kerja Sudah sulit Kalau misalkan nyari kerja Ah saya kepingin Cari kerja yang gajinya 20 juta Ah Kalau di sini terbuka Dari TA 1 sampai 2 juta Bayarannya Pak TA itu bayarnya 1 sampai 2 juta LA 2 sampai 4 juta BA 4 sampai 10 SA 10 sampai 20 juta G 25 sampai 35 Ini kita ungetin dulu Untuk masa yang akan datang ya Bok niler Itu masalahnya Nah saya akan menggambarkan langsung Begini Pak Anwar Ini sudah jelas ya Sarannya ini penjelasannya Yang ini sudah jelas Tentang perusahaannya Sistemnya Dapat duitnya Gimana sih Masih maaf Kayak gini Pak Ini Pak Anwar Nah Pak Anwar Sudah gabung Bayarnya 50 ribu Untuk gabung di sini Bayarnya 50 ribu Pak Nah nanti Setiap bulan Setor premi 350 Di Indomaret Di Alfamart Di Briling Itu bisa Di BRI BCA Mandiri juga bisa Nah Agar dapat Bayaran Gimana caranya Ini ada beberapa Contoh langkah ya Kalau Saya tanya Pak Anwar Ngajak 10 orang Sanggup? Ngajak 10 orang Sanggup? Sanggup? Alhamdulillah Kalau sanggup Saya akan Kasih contoh Langsung 6 saja dulu Bulan pertama Langsung saja 6 Pak 1 2 3 4 5 6 Bonus yang Didapatkan Ini Kita anggap Si A Si B Si C Si D Si E Si F Bonus yang Didapatkan Ini bulan pertama Bulan pertama Bonusnya Yang pertama Namanya bonus rekrut Pak Atau bonus referensi Itu 6 Dikali 50 6 Dikali 50 ribu Itu ketemunya 300 ribu Nah Ini kalau bayar premienya 350 kan Tinggal sampai 50 ya Ini baru dari bonus rekrut Pak Saya tanya bonus Edit bulan ini berapa ya 750 ya 750 lah Nah ini karena Kajak 6 Ini Pak Anwar dapat tambahan loh Namanya bonus Edit 700 lah Katakanlah ya Saya umpamakan 700 aja Nah Terus Masih ada bonus level Pak Bonus level Nah bonus levelnya 100 ribu Kita total 300 700 1 juta Tambah 100 1 juta 100 Baru kerja Sebulan Sudah dapat 1 juta 100 Pak Nih Kan ini untuk Bayar premie Bulan berikutnya Apa Njenengan sudah tidak Ngerogokon Kantong lagi Dompetnya sendiri lagi Tapi Dompetnya Njenengan malah diisi Ya kan Nah Bulan kedua Njenengan gak usah Ngajak pun boleh Tapi bantu si A, B, C, D, E, F Ngajak tiga-tiga aja Kalau gak sanggup Ngajak nom Khinjengan Boleh ngajak tiga Kita umpamakan ini Pak Si A ngajak tiga Berarti kan kayak gini Pak Satu Dua Terus tiga Gini ya Si B juga Satu Dua Tiga Si C ngajak satu Dua Tiga Nah si D ngajak tiga Si E Ngajak tiga Si F Ngajak tiga Nah ini Kemarin Saya Gambarkan disini T A Omset G yang harus Ditakadar 2,45 2,450 2,450 2,450 Nah ini kita Hitung Pak Luar A Dengan kelompoknya Kita hitung ya 1 2,3 Ya dari bawah 1,2,3 4,5,6,7,8 8 x 350 Ketumnya berapa? 2,8 juta ya Ini semua kan 8 semua Pak Berarti 2,8 juta Kan memlewati ini Berarti Di bulan kedua Dijenengkan sudah T A T A itu bonusnya Ini yang ini Masih tetap dapet Pak Yang 300 ribu dapet Tapi yang 700 ribu Ini gak dapet Nah bonus levelnya Itu jenengkan Di bulan kedua Bulan kedua Itu posisi T A Bonus rekrut Masih 3 Eh sorry Masih 6 Kali 50 kan Berarti 300 ribu Bonus level Bonus elite nya ilang ya Karena ini hanya Diberikan sekali Bonus level Itu dapetnya Berapa ya Kalau Ya sekitar Ini dapetnya sekitar 500 ribu Bonus levelnya Kemudian Bonus posisi Bonus posisi T A ya Bonus posisi Itu 500 ribu juga Total 1 juta 300 ya Kalau kita hitung begini Pak Jenengan modal 50 ribu Ditambah 350 Yang bulan pertama Katakan 400 ya Jenengan Bulan pertama Sudah dapat 1 juta 100 Bulan kedua Dapat 1 juta 300 Totalnya 2,4 2,4 Untung 2 juta Dalam 2 bulan Ya kan Untung 2 juta Nah yang Bulan kedua Bayarnya kan dari Uang ini bisa Pak Simpel gak mas Simpel banget ya Maka Kalau mau ngajak orang Ajak Lijernya dulu Yang baru-baru Jangan datangin sendiri Nah itu Seperti itu Pekerjaan yang Simpelnya luar biasa Sampai disini Saya persilahkan Untuk Saling bertanya saja Monggo Seperti itu Nanti yang jawab Pak Yavin bisa Saya bisa Gitu ya Karena Pak Joko Lagi kurang fit Badannya Alhamdulillah Saya bisa bergabung Disini Oke Silahkan Monggo Ditanyakan Apa yang kira-kira Menjadi Kunak-kunaknya Ini juga mudah-mudahan Jadi pembelajaran Buat teman-teman kita Yang menyaksikan Siaran langsung kita Seperti itu Monggo Siapa yang mau Mengajikan Minum saya Silahkan Mau tanya Seputaran Saya Munggo Terus saya juga Boleh Kesulitan Saya dan mungkin Nanti juga Teman-teman Suka itu kan Masalah perekrutan Intinya ya Cara-cara Perekrutan Yang mungkin Lebih simpel Terus Orangnya Lebih Lebih Tepat tertarik Itu Gimana Cara perekrutan Oh ini Teknik ya Teknik perekrutan Mungkin Pak Yavin Punya cerita Dibagikan aja Pak Yavin Nanti saya Tambahkan Oke Sedikit Ini Menjawab Pertanyaannya Pak Musli Terkait dengan Hal ini Memang Kita Punya Cara Ganggola Sendiri-sendiri Pak Musli Yang jelas Tadi kalau Bisa menolak Bapak Joko Bahwa kita harus Paham tentang Empat karakter Seseorang Karena di saat Kita menunjungin Orang Atau berjanji Dengan orang Pasti Satu dan persatunya Individunya Pasti berbeda Artinya Mungkin disini Dengan kola Meeting Mungkin dengan kola One on one Atau Peace to Peace to Utamanya Kalau kita Datangin secara One on one Mungkin kita Udah buat janji Barangkali Disana ya Nah betul Tadi Bahwa mungkin Saya sering sih Ngalami teman-teman Yang Memang awal Gak punya Kayak perapetin Banget Atau Semuanya Luar biasa Setelah saya pelajari Ternyata Beliunya Mereka-mereka itu Terobsesi banget Dengan hasil Ya Artinya gini Betul sekali Maunya tadi Pak Imam Saya garis bawahi Yang terbaik dengan Di saat kita datang Ke rumah seseorang Atau kita berjanji Dengan teman-teman Itu salah satunya Jangan Terbersih dulu Bahwa orang itu Harus gabung Orang itu harus ikut Enggak Yang penting Kita tahu dulu Artinya Sampaikan informasi ini dulu Utamanya orang itu Tahu dan Mendengar dulu Karena Mungkin barangkali Sebelum pandangan Nabi Orang tersebut Mereka pun Belum pernah Denar Tentang program Kalau tiba-tiba Diceritakan Hal ini Dan orang itu Nusayu Salah spontanitas Kok Suruh Gabung Atau katakanlah Ikut program ini Itu Ya rata-rata sih Tak pikir-pikir dulu Tukup banyak Seperti itu Nanti saya tak Ngomong sama Istri Nanti saya tak Ngomong sama Suami Nanti saya tak Ngomong dengan Anak Ini rata-rata Dan betul Pak Mestrik Prosesnya Memang Tidak Semudah Apa yang kita bayangin Cuman Dari segian Orang yang kita datangin Gak mungkin lah Semuanya Menkatakanlah Menolak atau Belum mau bergabung Saat cerita Tiga tahun yang lalu Di saat kita Dapat informasi ini Jujur Saya memang Digambingi sama beliau Pak Joko Tiga kali Setelah itu Kita mulai adakan Memiting Memiting Dan yang sering keluar Piece to piece Yang kita pribadi Dan bulan itu Persis bulan Ramadan Saya sering buka Di rumah orang Karena Datang yang terakhir Sudah empat Sampai tiga orang Itu dari pagi Yang sering Karena Saat itu Lagi semangat Digambingi Yang sekarang Jadi istri Intinya itu Karena Iya Antaranya itulah Ini lah Ini lah Istri Betul Semangat Luar biasa Tapi saya Nggak mikir itu Betul Karena Di antara ketiga Lagi saya Pak Palito dari Kowaru Mas Koleh Udin Termasuk ini Kru ke bawah Juga Masih Ibaratnya Kadaran semangat Kadaran jadat Ini yang satu Semangat banget Seolah-olah Saya tidak pernah Dikasih waktu Untuk Gampingi yang lain Gimana Bina Bina Waktu Bina Soalnya ini Saya mau Datangin Teman Yang ada Di Bina Muntur Datangin Kemana Jadi ayam Malas Ada orang lagi Semangat Masa saya Enggak Insya Allah Itu Kuncinya Satu Di saat kita Makan program ini Memang Niat kita Mulai ditatal Artinya Kita kerja Dengan sepenuh hati Niat berbagi Dan ada Bahasa peduli Kalau itu Tanahkan Terus-menerus Insya Allah Pekerjaan kita Ringan Nggak ada Keikhlasan muncul Nanti akan Dijawab Sama Allah Apa yang menjadi Tujuan dan Imbian kita Betul Saya sampai saat ini pun Nggak nyata Kalau Mitrasa Ada hampir 400 Wow Nggak nyata Yang tadinya Cuma Saya ngefonsorin 5 Bulan kedua 5 lagi Jujur Saya nabung Cuma sekangkalinya Itu Tanggal 22 Mei Maksudnya Yang rogo dompet Itu Pak Maksudnya Hanya sekali Yang rogo dompet Tiap bulan Tetap Ngabung Tapi jadi Bonus Betul Bulan Juli Saya sudah Dapat Bonus 1.050.000 Pak Jadi Saya nabungnya Sudah mulai Lewat Bonus Bulan Julinya Sudah dapat Bonus 2.060.000 Benar Ini Lupa Simple Saya mulai Dari gabung Sampai 2 bulan Kemudian Sudah T.A Maksudnya Cuman Proses Perjalanan Memang Sang Luar Biasa T.A Saya Sampai 2 Tahun Adam Tengah Kadang Tengah Yang Sering Tengah Karena Ada Satu Grup Yang Nawa Kedudung Merosot Itu Proses Pembelajaran Ternyata Dibawa Grup Beliau Mas Sampai Beliau Satu Tengah Satu Satu Jujur Setelah Mulai Proses 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 Sering One On Dan Mulai Bo Meeting Bo Meeting Intinya Di saat Kita Samaikan Program Ini Niatnya Untuk Berbagi Berdua Intinya Itu Dan Bawalah Upline Yang Bisa Memang Bantu Atau Juga Proses Begini Mas Musri Saya Tadi Ceritakan Dua Bulan Saya Gunakan Untuk Belajar Ke Pak Ari Praktono Sekalipun Pak Ari Praktono Sebetulnya Secara Garis Sponsor Itu Bukan Bidah Saya Tapi Beliau Bermurah Hati Saya Dididik Sama Beliau Saya Dari Keladan Kemagelang Itu Sekitar 70 Kilo Saya Sempatkan Untuk Belajar Ke Rumahnya Pak Ari Seperti Itu Pak Ari Ada Presentasi Dimana Kolak Jauh Jauh Ke Jakarta Ya Saya Ikut Aja Jadi Saya Istilahnya Ngintil Ngintil Demi Belajar Dapat Ilmunya Dan Setelah Saya Bangun Grup Pengembang Saya Sering Mendatangin Tim Saya Saya Jarang Dikintil Kalau Sekarang Saya Buka Ayo Kalau Mau Ngintil Langsung Saya Tidak Usah Ngerjarin Bisa Sendiri Nanti Tidak Usah Diajarin Bisa Sendiri Kalau Ngintil Iya Mudah-mudahan Pemirsa Di Facebook Tau Bahasa Ngintil Mengintili Ngintil 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 Seperti itu Oke Dilanjut Pak Oke Makasih Banyak Terima kasih Dan Jujur Setelah Saya Mulai Semakin Menuju Satu tahun Dua Tahun Bahkan Sekarang Masuk tahun Keempat Dan Alhamdulillah Yang tadinya Tidak berbayang Kalau saya Memang Masuk di program ini Betul-betul Posisi yang Tidak keuangan Pak Masri Tapi Saya niat Bismillah Dengan izin Allah Saya ucapkan Yakin Aku bisa Niat kerja Berarti ya Pak Ini Niat kerja Pak Disini ada Sisi income Ya Pak Ya betul Bahwa Apa yang saya niatkan Dengan Positif Sampai detik ini Saya terjawab Artinya Ya Mau gak mau Sadar-gak sadar Ternyata Geruk saya ya Pelan-pelan Dengan bantuan beliau Dengan mitra-mitra saya Ya Betul Ada pertumbuhan Nah Terutama Pak Joko tadi ya Yang paling banyak berperan Membantu Pak Yakin Pak Joko tadi itu Leader Panjangan juga Ini Tadi kan cerita Habis Melek Semalaman Ternyata Badanya jadi kurang Fik Jadi Minta izin Untuk Istirahat Dulu ya Oke Pak Joko Oke Jadi Intinya gitu Teman-teman Semuanya Utamanya Kayak Pak Marijo Ini baru mulai Menggabung Dan Kemarin Sudah Nyatakan diri Menabung Kebetulan Ada pendingan Karena KDP-nya Agak Burang Tapi Dasa Submit Tadi Disertai Kakak Ya Ya Coba nanti Masuk Pak Anwar Juga Kita bisa Gabun Di sini Tidak Mas Menanggung Lama Biasanya Pak Jumali Karena Biasanya Pak Jumali Dulu juga Karena Satu kampus Di Bumuk Walaupun Tidak Selesai Ya Luar Yang bisa Berkenanya Saya Dapat Pak Jumali Utamanya Betul Bahwa Apa yang Tadi 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 Pak Musi Bahwa Awal-awal Memang Tidak Semudah Kita Yang Harap Tapi Dengan Kesungguhan Pandeningan Dengan Komitmen Pandeningan Untuk Bisa Sambil Bekerja Di Sini Saya Yakin Suatu Saat Nanti Ada Hal Yang Bisa Anda Nikmati Pak Musi Intinya Itu Karena Program Kerja Kita Adalah Program Menyampaikan Ibarat Boleh Dibilang Sosialisasi Edukasi Berbagi Informasi Dengan Teman-teman Itu Aja Pekerjaan Kita Kalau Kita Ngerasa Naper Ya Makan Mampir Walim Tidak Bapak Kalau Kita Ngerasa Capek Ya Istirahat Tidak Ada Salah Pekerjaan Kita Tidak Ada Yang Berat Semuanya Nyaman Dan Enak Dan Titik Akhirnya Insya Allah Karena Tujuan Utama Kita Tadinya Kan Berinvestasi Menabung Yang Berprotasi Manakala Kita Jalankan Sistem Dan Pekerjaannya Insya Allah Kita Tinggal Jalankan Dengan Pelatih Artinya Seperti Itu Ya Kunci Utamanya Di Saat Kita Bagaimana Awal Mengerjakan Betul Pak Musing Udah Kerjakan Yang Betul Undang Tumpulin Teman Teman Pak Musli Juga Udah Mulai Carangkan Sendiri Lewat Program Ini Setiap Sore Saya Lihat Jika Pak Musli Keliatannya Anjang Sonong Follow up Follow up Dengan Teman Teman Yang Kemarin Ikut Sosialisasi Intinya Lakukan Dulu Kerjakan Dulu Prosesnya Jangan Terburu Buru Dengan Sendirinya Nanti Hasil Akan Mengikuti Pak Musli Intinya Tidak Usah Khawatir Kita Para Leader Para Appland Di Atas Siap Untuk Bekerja Sama Yang Penting Disini Bukan Salah Satunya Sebuah Kemampuan Yang Harus Kita Buktikan Tapi Kemauan Banyak Orang Mampu Tapi Tidak Mau Tapi Dengan Kemauan Mau Berproses Mau Bekerja Mau Beradaptasi Mau Belajar Itulah Kuncinya Nah Ya Sesedikit Tadi juga Bercerita Dengan Teman-teman Bahwa Dalam Proses Perjalanan Sebenarnya Kita Ada Dua Perjalanan Atau Ada Dua Kendaraan Di Sisi Lain Kita Udah Ada Jalan Dan Di Sisi Lain Kita Udah Punya Kendaraan Ini Sering Saya Sampaikan Pada Teman-teman Karena Penting Saya Lentarkan Petanya Kepada Beliau Pak Sotikin Dua-duanya Jawabnya Yang Dibetulin Jalannya Bukan Kendaraannya Tapi Yang sebenarnya Yang Dibetulin Kendaraannya Kalau 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 Dalam Proses Perjalanan Selalui Betulin Jalan Yang Kita Tidak Pernah Sampai Tapi Kalau Kita Melewati Medan Yang Sangat Luar Biasa Susahnya Medan Yang Sulit Seperti Apapun Asal Kendaraannya Kita Garedan Atau Offroad Medan Apapun Kita Siap Kalau Pak Musil Betulin Jalannya Kalau Jalan Blok Betuling Tidak 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 Intinya Itu Kunci Itu Jadi Di saat Kita Menyampaikan Program Ini Atau Berbagi Niat Untuk Berbagi Dan Berduni Dengan Teman Teman Kalau Program Ini Bagus Untuk Kita Kerjakan Dan Kita Jalani Intinya Itu Pak Oke Mungkin Yang Lain Ada Yang Tanya Pak Marijo Mungkin Barangkali Maribu Atau Ini Alhamdulillah Pak Marijo Sangat Bentuk Hari ini Bisa Ketemu Langsung Dengan Double Leader Beropat Joko Dengan Pak Imam Pak Imam Juga Berlutinya Lagi Kurang Fit Dari Klaten Tapi Alhamdulillah Saya Juga Nggak Nyaka Kalau Ini Bisa Hadir Karena Kalau Bisa Halo Nggak Jawaban Saya Ragun Kalau Pak Imam Nggak Jawab Tapi Biasanya Pak Imam Jawab Siap Nah Ini Saya Lebih Baik Ya Agar Sedikit Alihkan Ke Bilo Pak Joko Karena Nggak Ada Jawaban Takutnya Sudah Ngambilin Nggak Bisa Hadir Nah Ini Tapi Saya Yang Sering Kalau Posisi Lebih Kebumen Saya Lebih Pede Tapi Kalau Lagi Di Luaran Sana Saya Nggak Berani Gampu Waktunya Intinya Itu Ya Sesekali Ikut Ngendil Ke Pak Joko Boleh Ke Pak Yabin Boleh Ke saya Juga Boleh Itu Pak Musri Tuncinya Itu Ada Kencang Sarung Syukur 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 Begini Bukan Ngendil Tapi Agendakan Mau Menemui Seseorang Pas Saya Mau Perjalanan Pulang Ke Klaten Kan Saya Selalu Lipat Daerah Sini Jalurnya Kalau Nggak Situ Itu Yang Selatan Makanya Boleh Misalkan Bonorowo Ayo Boleh Gendakan Nanti Kita Bincang Bincang Ya Boleh Sekaligus Kan Waktu Itu Saya Pertama Kali Kesini Pas Mau Pulang Klaten Baring Istri Saya Mas Munci Moga Barangkali Selama Ini Kita Pengen Ketemu Dengan Teman Teman Ini Baru Kali Ini Aku Ketemu Jedengan Iya Tapi Di Jakarta Jelas Tidak Tentu Alhamdulillah Ini Pak Tidak Bisa Tentu Dengan Kita Masuk Kau Yang Paling Mudah Jakarta Mana Di Cakung Di Yamaha Kapan Balik Balik Lagi Jakarta Lagi Ini Teman Teman Ini Di Belakang Saya Mas Munji Lambekan Tangan Mas Munji Mas Munji Beberapa Waktu Lalu Kerjanya Di Cakung Tapi Ternyata Dibatasi Kontrak Teman Teman Kalau Habis Kontrak Berarti Selesai Kerja Ya Mas Nah Harus Cari Kerja Baru Lagi Alhamdulillah Teri Aipun Bisa Diambil Sebagai Solusinya Sebagai Alternatif Bisa Mendapatkan Pekerjaan Lagi Itu Orangnya Teri Ainya Ya Itu Oke Moga Ada Yang Ditanyakan Silahkan Barangkali Mau Ditanyakan Masalahnya Sama Bapak Masalahnya Kerekrutan Kan Saya Kalau Kerja Kerja Sering Saya Pamer Itu Aplikasi Mobis Itu Ada Apa Ya Saya Saya Ada Saya Ngomong Oh Kamu Kebun Itu Itu Kan Riba Dia Ngomongnya Gitu Sebenarnya Ini Salah Saya Kurang Kumpul Jadi Saya Gak Bisa Jelasin Gimana Oh Gitu Dibilang Riba Nah Coba Tanyakan Ke Dia Riba Itu Apa Gitu Iya Saya Sendiri Pernah Memang Tanya Tentang Riba Itu Apa Gitu Nah Riba Dia Waktu Saya Tanya Gak Bisa Menerangkan Ribanya Gak Gak Bisa Menerangkan Tapi Bisa Ngomong Ngomong Riba Itu Apa Harusnya Kalau Menuduh Riba Harus Bisa Menjelaskan Riba Itu Apa Dimana Yang Membuat Riba Kan Harus Jelas Jangan Berani Mengatakan Tapi Tidak Bisa Menerangkan Itu Dan Saya Sudah Beberapa Kali Menanyakan Tentang Tria Ini Riba Atau Tidak Insya Bukan Riba Iya Bukan Riba Riba Itu Merugikan Salah Satu Pihak Itu Transaksi Merugikan Salah Satu Pihak Intinya Kesana Nah Kita Ada Yang Dirugikan Gak Disini Gak 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 Saya Yakin Jair Ini Gak Riba Tapi Saya Gak Punya Alat Buang Jelasin Oh Gitu Benung Punya Materi Dan Itu Memang Harus Djalami Kalau Tidak Mengalami Kayak Gitu Jadi Gak Tau Iya Artinya Gitu Ya Mas Anu Nanti Ada Baiknya Saya Ajak Mas Munji Itu Untuk Mulai Belajar Dengan Para Leadernya Kayak Gitu Oke Jadi Itu Pertanyaan Dari Mas Munji Berkaitan Memprospek Orang Prospeknya Mengatakan Riba Ya Saya Mungkin Bisa Kasih Solusi Untuk Kita Tidak Tidak Bisa Disini Membahas Riba Tidak Karena Ada Ahli Khusus Ya Tentang Riba Karena Saya Pernah Waktu Di Presentasi Di Pemalang Alhamdulillah Sudah Dapat Jawaban Tentu Kriteria Riba Itu Jelas Apa Yang Menyebabkan Transaksi Jadi Ada Ribanya Kayak Gitu Makanya Saya Perlu Mendapatkan Kejelasan Dan Alhamdulillah Dapat Nah Ini Yang Terpenting Disini Bukan Tentang Riba Atau Tidak Tapi Bagaimana Mendapatkan Anggota Baru Kan Yang Harus Kita Ajak Kan Itu Kayak gini Berbagai Cara Bisa Kita Lakukan Contoh Saya 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 Akhir Ini Suka Membuat Informasi Melalui Facebook Dengan Ngomong Di video Videonya Saya Share Di Facebook Yang Intinya Dari Informasi Yang Saya Sampaikan Adalah Adanya Sebuah Kesempatan Kerja Karena Yang Namanya Cari Duit Itu Harus Kerja Kan Masuk Teriai Tidak Ubahnya Kita Itu Mau Bekerja Bedanya Waktu Mas Munji Dulu Kerja Di Cakung Di Salah Satu Perusahaan Itu Kan Pakai Ngelamar Dan Antri Dengan Yang Lain Ada Diduk Diterima Ata Tidak Nah Kalau Diteriai Asal Sudah Jadi Nasabah Membeli Produk Namanya Unit Link Yang Kita Ikuti Ini Produknya Unit Link Itu Kita Sudah Diperbolehkan Melakukan Pekerjaannya Yaitu Hanya Mengajak Orang Lain Untuk Sama Kayak Kita Kan Mudah Banget Kalau Kita Pikir Sebetulnya Mudah Banget Pekerjaan Itu Hanya Kemudahan Itu Berubah Menjadi Sulit Ketika Kita Tidak Bisa Menerahkan Dengan Jelas Maksud Dan Tujuan Mengajak Orang Tersebut Maka Tadi Dikatakan Pak Joko Harus Tahu Kebutuhan Orang Yang Mau Kita Acap Yang Dimaksud Tahu Kebutuhan Orang Yang Di Acap Contohnya Begini Mas Sudah Tahu Mas Munci Lagi Kehausan Yang Harus Saya Kasihkan Air Yang Saya Tawarkan Harus Air Bukan Saya Tawarin Sambel Pasti Ditolak Artinya Tahu Kebutuhan Orang Bagaimana Cara Tahu Kebutuhan Orang Kita Dengan Cerita 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 Ngobrol 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 Akhirnya Saling Terbuka Satu Contoh Saya Baru Ketemu Mas Munci Di Jalan Kebetulan Sama-sama Lagi Nunggu Bis Katakan Ya Mas Mau Kemana Saya Mau Kepul Kerto Pak Bapak Mau Sama Oh Yaudah Kita Naik Bis Yang Sama Bis Belum Datang Kan Kita Bisa Ngobrol Mas Namanya Siapa Munci Kenapa Siapa Imam Nah Kita Kenalan Kan Dan pada Saat Kita Sudah Kenalan Pasti Ada Obrolan Berlanjut Nah Saat Obrolan Berlanjut Itu Terbuka Biasanya Saya Mungkin Yang Tanya Atau Mas Munci Yang Tanya Bapak Kepul Kertok Kerja Di Kepul Kertok Enggak Saya Mau Main Bajak Enggak Kerja Pak Ini Kan Harus Senen Ya Itu Kerjaan Saya Duelan Mas Saya Orang Tria Mas Munci Sendiri Saya Mau Cari Kerja Pak Katanya Ada Lowongan Di Prokerto Mau Cari Kerja Saya Ada Kerjaan Mas Kalau Saya Langsung Kayak Gitu Mas Kalau Saya Langsung Kayak Gitu Karena Saya Saking Seringnya Menemui Orang Nyari Kerja Mau Saya Tawarin Kerja Kerja Duelan Kayak Saya Kan Saya Penas Kerja Duelan Kamu Pilih Kerja Pilih Duelan 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 Atau Menggunakan Facebook Kayak Gini Kita Menggunakan Facebook Upload Upload Tentang Informasi CHR Kayak Gitu Maka Semakin Banyak Orang Tahu Terlebih Semenjak Adanya Pandemi Itu Orang Mengeluh Banyak Saya Ada Pandemi Malah Bersyukur Saya Ambil Contoh Aja Orang Yang Ada Pandemi Terus Mengeluh Dia Hidupnya Terburuk Tapi Dengan Adanya Pandemi Dia Bersyukur Dia Malah Memanan Hasil Contoh Masker Jadi Laku Jualan Aja Masker Tadi Malam Baru Aja Saya Dapat Cerita Persis Kayak Saya Itu Bersyukur Adanya Corona Dagang Tahu Laku Dagang Ayam Laku Dagang Dagan Apa Jadi Laku Sekarang Dagang Sobel Laris Tuh Semarung Itu Saya Kan Dari Warung Kampung Kampung Kuliner Klaten Itu Terbukti Banyak Sekarang Ini Pelu Tapi Banyak Juga Orang Mengeluh Nah Kita Harus Tahu Orang Yang Mengeluh Itu Tipenya Yang Mungkin Untuk Kesekian Kalinya Untuk Kita Aja Yang Gampang Meluh Itu Yang Kita Aja Jadi Kehilangan Kerja Mas Munci Kan Sama Kehilangan Kerja Habis Kontrak Mas Munci Mau Enggak Kerjaan Kayak Gini Nih Kasih Tahu Kerjanya Gini Ceritakan Yang Kerja Ceritakan Juga Tentang Seorang Penjual Kue Laker Bisa Berhasil Pada lulusan SD Saja Gajinya Bisa Gede Bang Kalau Ukurannya Pendapatan Dari TRIE Diumpamakan Gaji Karena Disini Disebutnya Bonus Bukan Gaji Cuman Bentuknya Bonus Dan Gaji Itu Sama Sama Duit Ya Kan Bonus Kita Selama Ini Kan Bukan Barang Duit Gaji Duit Bonus Duit Sebut Aja Penghasilan Karena Kalau Disebut Gaji Nanti Di Standard Datang Saya Nggak Mau Kalau Kerja Itu Standar Gajinya Saya Pilihnya TRIE 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 Tapi Tapi Saya Puter Di Sebelaya Ke Bumen Sertai Banyumas Ini Abis ini Saya Ke Bumen Besok Banyumas Itu Mas Mujir Tinggal di mana Pertanahan Pertanahan Juga Saya Sana Duru Terus Juga Ketemuan Pertanahan Itu Simple Jadi Yang Ditanyakan Mas Mujir Terjawab Kalau yang Bicara Riba-Riba Jangan Eyal-eyeran Tentang Riba Mungkin Dia Tidak Tau Riba Secara Definisi Yang Lengkap Lebih-lebih Mas Mujir Kita Tahunya Orang Islam Kan Dianjurkan Diperintahkan Untuk Menjauhi Riba Ya kan Coba Mementarik Siap Gini Kalau Menurut Saya Bukan Suku Bunga Tapi Bagi Hasil Nah Itu Kalau Yang Sebagian Banyak Orang Mengatakan Riba Itu Karena Bunga Ini Investasi Bagi Hasil Contohnya Gini Misalkan Ada Seseorang Mutangi Kemana 100 Dia Minta Kembalikan 150 Yang Itu Riba Itu Riba Jadi Merugikan Orang Lain Kalau Tapi Riba Mungkin Merugikan Orang Lain Bagaimana Hasil Kuang Itu Dari Mana Ditanyakan Yang Ada Unsur Kurang Jelas Itu Itu Ribanya Itu Ini Bagi Hasil Mas Bukan Bagaimana 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 Jalannya Car Itu Gimana Jalannya Car Car Asuransi Perus Asuransi Asuransi Produk yang yang kita beli namanya promix unit link promix apa itu promix promix adalah campuran unit link promix itu campuran antara proteksi dan investasi perlindungan dan tabungan tabungannya tabungan investasi ini ya ini seperti itu nah kemana itu uang yang disebut investasi itu akan diolah di pasar modal ya raksana itu nah itu kesana sehingga uang kita tidak seperti yang dikatakan temenmu itu riba tadi yang dijelaskan Pasek des itu ya jadi ada eh nanti kenaikan nilai tidak lebih gini deh lebih simpennya gini deh nyimpen uang itu dengan nyimpen emas menguntungkan mana emas emas bukan uang contoh Mas mundi punya uang 10 juta dibelikan emas dapat 10 gram ya karena satu gram satu juta kita anggap ya 20 tahun kemudian satu gramnya kira-kira masih satu juta enggak enggak mungkin katakanlah sudah bisa-bisa sudah 3 juta karena 20 tahun ya kan 20 tahun ke depan satu gram bisa nih 3 juta bahkan 5 juta anggap aja 3 juta deh kalau dijual jadi 30 juta kan tapi kalau uangmu kamu simpen 10 juta terus 20 tahun ya tetap 10 juta bisa-bisa sudah tidak ada nilainya yang uang dulu 10 juta mungkin beli sepeda motor dapat 20 tahun ke depan beli pentilnya top nah gambarannya seperti itu kalau nabung di car uang kita dirubah menjadi unit cek nanti silahkan ya di di mobil unitnya itu naik turun harganya nah uang yang kita punya dirubah dulu menjadi unit ini yang ikut di pasar modal termasuk salah satu pertanyaannya Pak Ustadz ini kemarin ya ya termasuk ini apa terkait dengan inflasinya ngikutin APBN apa ngikutin jolak kan sama ada itu ya orang yang yang mau datangnya mau ditatangkan sekarang itu wajitnya itu memang jeli banget ya memang belum ini kalau nanti berkenan tidak masalah kita bisa berkunjung kesana kalau berkenan orang kemarin memang sehat cuman itu apa namanya mendadak sama kamu baru unit ya unit itu adalah satuan yang berlaku di pasar modal makanya ini disebutnya unit link jadi bukan pakai rupiah di pasar modal itu rupiah tidak dipakai iya jadi yang dipakai satuannya namanya unit maka uang kita kalau sekarang satu unitnya berapa ya tiga ribu dua ratus berapa ya iya tiga ribu tiga ribu tiga ratus kalau nggak salah ya nah itu NAP hari ini di cek aja nilai bersih iya itu setiap hari berubah itu setiap hari berubah harga itu itu eh layaknya harga emas lah naik turun terus ya secara jangka panjang itu cenderung naik karena dulu unit link dibuka dengan harga seribu kalau nggak salah saya itu pernah membaca ya dibuka dengan harga seribu perak ibarat saham lah ya per lembarnya katakanlah seribu perak sekarang sudah lima ribu gitu ya nah unit link kita sekarang sudah diatas tiga ribu satu unitnya kalau nggak salah ya ngecek tadi coba cek nanti eh per unit itu harganya berapa jadi kalau misal cara cara menyimpan uang cara menyimpan uang di unit link itu begini kalau lagi murah itu kita jangan jual tapi beli contoh murah emas lagi murah beli yang banyak simpan dalam waktu yang lama pasti kan naik harganya nah ini unit link kayak gini kalau kita nilainya lagi tinggi satu unit yang lebih tinggi kita punya berapa unit jual itu kayak gitu nah ini di lapangan ngerangin kayak gini juga nggak mungkin ini ada yang training kayak gini adanya di training di lapangan dah nggak usah mumet orang yang jelas kerjanya saja kerjanya hanya mengajak orang gabung dibayar itu aja dan nanti masukin ke training kalau masukin ke training kayak gitu nah training yang bahas ini itu spesial ada itu Bu Anggi itu dari kantor pusat itu suka memberikan trainingnya itu jumlah unitnya Pak NAB nya Pak Inam ya yang yang ditanya ya tentu harganya Pak ya harga NAB ya lagi masuk 3233 tuh tuh per unit ini Rp3.233 betul Pak Inam nih kemarin beberapa minggu saldo tabungan saya ini posisi laga ganda ini saya selesai kaget nih saldo tabungan saya mulai naik nih betul naik Karena nilai aktifan bersihnya itu lagi naik Jadi ibarat emas Emas harganya lagi tinggi Uang kita nanti dikalikan Kayak gitu Jadi uang kita yang kita setor itu dirubah jadi unit Unitnya itu kan berubah-ubah harganya Kalau uang itu kan gak berubah Iya kan Tapi kalau unit berubah-ubah Kalau lagi naik uang itu jadi ikut besar Kayak gitu caranya Yang jelas mas Nudhi kalau kalau dapet orang itu Ngindil uplan dulu belajar Jangan langsung ngajakin belum bisa ngerangin ngajakin Ngindil Cuma-cuma komen-karena Iya kalau aja kalau misalnya ada yang mau kan bisa kita konsul lama Betul kayak gitu Tapi malah udah ditengung gitu ya Oh Itu pas lagi kumpul ya Lagi-lagi banyak-banyak temen itu malah Yang lainnya mau ngikutnya gak jadi Gini Mbak aku baru dengar Riva siapa Nah gitu coba nanya Itu kan anu ngumpulin misalnya kan mas kan Misalnya kan mas kan Dan misalnya di jual kan ini Lalu merubah yang Gak gila Gak gila Ya teman-teman Saya sudahi dulu Acara saya mau bergeser ke tempat yang baru lagi Sampai ketemu di acara berikutnya Assalamualaikum Gokron Gak gila Gak gila Gak gila